Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya dari EWP Channel 05 akan melakukan review kembali untuk Xenia yang 1300 TPX standar Tapi sebelum saya melanjutkan review ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah singgah di EWP Channel 05 ini Karena dengan adanya partisipasi dari teman-teman semua, EWP Channel 05 ini tidak ada apa-apanya Dan teman-teman, saya tidak bosan-bosannya untuk memohon kepada teman-teman untuk like, komen, serta subscribe EWP Channel 05 ini Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi Nah teman-teman, sekarang kita lanjutkan review untuk mobil ini Nah teman-teman, langsung saja kita review ke Olni Xenia yang 1300 TPX CVT Yang berwarna green garnish guns Kita lihat di headlampnya, headlampnya sudah LED dengan tampilan yang terbaru Tampilan dari headlampnya seperti ini teman-teman Kemudian kita lanjutkan ke fog lamp Untuk TPX ini dia belum mempunyai fog lamp Sedangkan tampilan dari air dumpnya di bagian list atasnya sudah di-garnish teman-teman Dan air dump ini adalah kebalikan dari Avanza teman-teman Nah selanjutnya kita lihat ke cup resinnya Cup resinnya sudah ada lakukan kiri dan kanan seperti biasa teman-teman Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhannya Bentuknya seperti yang terlihat di kamera ini Kemudian kita lihat ke bagian atasnya Ini adalah Weeper serta air weepernya Nah itulah teman-teman Kalau kita lihat di Bagian atas dari cup resin ini Nah secara keseluruhan teman-teman Tampilan dari tampak depan Xenia X ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini Nah selanjutnya kita akan lihat ke bagian samping Di bagian samping ini teman-teman Tampilan dari velg untuk TPX adalah seperti yang terlihat di kamera ini Dia sudah dilengkapi dengan sistem pengereman yang cakram Dia dilengkapi dengan EBD Dilengkapi dengan ABS Dan ban dia sudah berukuran 15 Serta dia tetap menggunakan per make person strut Tampilannya adalah seperti ini Dilengkapi dengan link stabil Sedangkan ukuran bannya adalah 185 dengan ring 15 teman-teman Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini Kemudian kita lihat di sistem pair Dia tetap menggunakan sistem pair make person strut Yang dilengkapi dengan link stabil Dan selanjutnya kita akan lihat ke bagian kecah spion Untuk TPX ini dia sudah elektrik teman-teman Tampilan kecah spionnya seperti yang terlihat di kamera ini Dan kecah spion ini Dan kecah spion ini sudah mengikuti warna bodi Kemudian dilengkapi dengan talang air Tampilannya seperti ini Dan kecah film Untuk gagang pintu sudah mengikuti warna bodi teman-teman Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman Dan kecah film sudah dari depan sampai belakang Dan ini adalah penutup tanki Kalau kita lihat ke bagian ban belakangnya Karena sekarang dia adalah FVD Dia tidak menggunakan kardan lagi Ukuran bannya sama dengan di depan Sistem pengereman dia menggunakan sistem tromo Dan per di belakang tetap menggunakan per keong Dan ditopang dengan sok Dan juga sudah dilengkapi dengan link stabil teman-teman Nah itulah teman-teman Di Xenia 13X CVT yang standar Kemudian kita lihat di bagian belakangnya teman-teman Di bagian belakang ini Untuk TPX dia tetap menggunakan antena sirip hue Kemudian dia menggunakan Lekukan di pintu belakang Antena sirip hue nya bentuknya seperti ini teman-teman Kemudian dia dilengkapi dengan spoiler Air weeper Kemudian dilengkapi dengan weeper Dan juga sudah dilengkapi dengan Lampu belakang kombinasi yang sudah LED Bentuknya adalah seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman Nah untuk TPX ini dia belum dilengkapi dengan kamera mundur Ini adalah tetakan pelatnya teman-teman Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya Dia juga dilengkapi dengan parkir sensor Serta muffler cutter Nah itulah tampilan untuk TPX13 Nah teman-teman selanjutnya kita review ke bagian interior dari Xenia X Untuk Xenia X ini teman-teman Tampilan dari door trim depannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini Dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang belum di chrome Kemudian electric mirror Juga dia sudah dilengkapi dengan speaker dan door trim paket Seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalamnya Atau interior dalam tampilannya seperti yang terlihat di kamera kita ini Tampilannya sudah bagus teman-teman Nah selanjutnya kita akan bahas ke bagian dalam ini Di bagian samping sopir ini terdapat cup holder Kemudian saluran AC Dan juga dilengkapi dengan HSA ini Tombol HSA nya teman-teman Nah selanjutnya kita bahas ke setir Setirnya sudah 3 spoke teman-teman Tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera ini Mobil ini sudah IPS Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan ABS, EBD atau emergency stop signal Kemudian dia dilengkapi dengan dual airbag Serta side impact beam teman-teman Mobil ini juga dilengkapi dengan Ventilated disc brake Atau pengereman sistem cakram Kemudian speed sense auto door lock Dan mobil ini juga dilengkapi dengan VST Kemudian Dilengkapi dengan heel start assist teman-teman Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Tear steering Mobil ini juga dilengkapi dengan MID yang sudah digital Serta Dilengkapi dengan Dan juga mobil ini sudah Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan Fire exciting Wizard kemudian dilengkapi dengan Safety three angel and field AID Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan MID yang sudah digital Kemudian dilengkapi dengan Pengatur lampu di sebelah kanan setir Kemudian di sebelah kiri setir adalah Pengatur air weeper teman-teman Nah selanjutnya kita lihat ke center cluster Di bagian center cluster Mobil ini adalah tampilannya Seperti yang terlihat di kamera ini teman-teman Ionnya sudah task screen teman-teman Dan berukuran 7 inci Ini adalah saruran AC dan lampu hazard Sedangkan untuk AC nya sudah digital Untuk mobil ini belum dilengkapi dengan Start stop button Tampilan dari console box nya Seperti yang terlihat di kamera ini Yang kemudian yang kita review ini Adalah yang CVT Nah kalau kita lihat ke bagian kirinya teman-teman Ini adalah Console box nya Dan kita lihat ke bagian atas Ini adalah gantung tangan penumpang Kemudian ini adalah sun visor Serta lampu kabin Lampu kabin adalah tampilan yang terbaru teman-teman Nah selanjutnya kita akan Bahas ke Bangku Tampilan bangku Untuk senior only Adalah seperti yang terlihat di kamera ini Bangku ini sudah bisa digeser ke depan dan ke belakang Serta dilipat dan punya handrest Ini adalah console box nya teman-teman Console box ini sudah dilengkapi dengan Power outlet Dan Handbrake Kemudian teman-teman kita lihat ke bangku sopir Bangku sopir nya seperti yang terlihat di kamera ini Bangku sopir ini sudah bisa digeser ke depan Dilipat Seperti standarnya Nah teman-teman Kemudian kita akan review Ke bagian Tengah Bagian penumpang Tampilan dari door trim Bagian penumpang ini adalah seperti yang terlihat di kamera ini Sudah dilengkapi dengan Gagang pintu yang belum di chrome Kemudian dilengkapi dengan cup holder Dilengkapi dengan Lowspeaker Dan Dilengkapi dengan Cailock Teman-teman Sedangkan tampilan di dalamnya Seperti yang terlihat di kamera ini Dan Mobil ini teman-teman Sudah Double blower Kalau di Tipe yang X ini Dia belum dilengkapi dengan Power outlet di Belakang Di Konsul book nya Kalau kita lihat ke bagian Pelafon Ini adalah gantungan Tangan penumpang Lampu kabin Tombol AC Sekarang berada di Tengah-tengah teman-teman Di tengah-tengah pelafon Dan bentuk dari Saluran AC yang terbaru Adalah seperti yang terlihat di Kamera kita ini Nah teman-teman Sekarang kita lihat di Bangku Bangkunya sudah Dilengkapi dengan Headrest Dan juga Safety ball Tampilannya adalah Seperti ini Dan Bangku ini Berjenis Sofa mood Dan bisa kita lipat Dan Kita Datarkan Bentuknya Sehingga Lebih lapang Lebih nyaman Dan bangku ini Adalah Bangku Yang sudah One task Tumble Sehingga Kita lebih mudah Keluar masuk Dan Di belakang ini Sudah Dilengkapi dengan Safety ball Kemudian Dilengkapi dengan Cup holder Tampilannya Seperti ini Teman-teman Tapi Untuk yang Tipe X Dia Bangku ini Belum bisa kita Setel Teman-teman Seperti di Tipe R Tampilannya Seperti yang terlihat Di kamera ini Nah Itulah teman-teman Di bagian Interior Dari mobil ini Mobil ini Cukup lapang Dan cukup Luas Dan Cocok sekali Kita gunakan Untuk Family Teman-teman Nah Setelah kita Bahas ke Bagian Penumpang Sekarang kita bahas Di bagian Bagasi Untuk Senia ini Sekarang kita Lihat dulu Di bagasi Senia X Tampilan bagasi Senia X Seperti yang terlihat Di kamera ini Teman-teman Dia sudah dilengkapi Dengan kargonet Dan Untuk saat ini Dia dilengkapi Dengan Bagasi Di bawah Karpet bagasi Itu terdapat Laci Teman-teman Nah Di Senia X ini Belum dilengkapi Lampu bagasinya Teman-teman Nah itulah Teman-teman Kita lihat Di bagasinya Selanjutnya Kita akan bahas Ke Mesin Data Letak Mesinnya Sudah agak Berbeda Dibandingkan Yang lama Karena Yang lama Itu adalah Mesinnya Yang masih Tarik Belakang Dan Sekarang Mesinnya Karena dia VWD Atau Tarik depan Posisi Letak Mesin Sedikit Lebih Berbeda Tapi Tipe Mesin Masih Sama Mesin Masih 3 NR Kemudian Mesin Sudah 4 piston Dan Tampilan Dari Mesin Untuk Senia Yang 1300 Seperti Yang Dilihat Di Kamera Ini Dan Secara Spek Itu Nanti Biar Saya Jelaskan Tersendiri Nah Teman-teman Sekarang Kita Bahas Ke Spek Mesin Untuk Yang 1300 Dia Menggunakan Mesin 1 NR VE DOAC Dual VVTi Dengan Kapasitas Selinder 1,3 20 cc Sedangkan Jumlah pistonnya 4 Sedangkan Diameter Langkah Untuk Senia Ini 72,5 Dikali 80,5 Untuk Senia Ini Dia Mempunyai Torsi Maksimum Itu 12,4 Dan Tenaga Maksimum Itu 97,9 RPS Per RPM Sedangkan Sistem Bahan Bakar Adalah Evi Menggunakan Bahan Bakar Bensin Tanpa Timbal Dan Kapasitas Tengkenya 43 43 Liter Untuk Mobil ini Dia Menggunakan Sistem Kemudi Rack Npinion Dengan Electric Power Steering Atau EPS Sistem Pengereman Dia Menggunakan Disk Ventilated Dan Di Belakangnya Dia Masih Menggunakan Drum Lading Trailing Atau Dikenal Dengan Trommol Teman Dan Suspensi Yang Digunakan MacPherson Struth Dengan Menggunakan Ban Ukuran 15 Untuk Yang 1-3 Nah Itulah Untuk Mobil Senia Ini Dan Akhir Kata Dari Review Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Telah Like Meng Comment Serta Subscribe EWP Channel 05 Ini Karena Dengan Adanya Dukungan Dari Teman Teman Semua EWP Channel 05 Ini Tidak Akan Ada Apa-apanya Dan Semoga Kita Terlindung Dari Segala Macam Penyakit Seperti Yang Kita Alami Sepada Saat Ini Dan Akhirnya Saya Ucapkan Terima Kasih